Subeng Rauh Wontening Channel Kinawikrama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subeng Rahayu Pada kesempatan yang baik ini tak lupa saya senantiasa selalu mendoakan sedulur dan panjenengan semua Semoga selalu diberi kesehatan dan kelimpahan rezeki Serta selalu mendapat nasib dan hoki yang terbaik, amin Pada video kali ini saya akan membahas tentang tanda-tanda atau ciri-ciri Kalau ada yang sedang merindukan diri kita, menurut pandangan ilmu Titen Primbon Jawa Nah, percaya atau tidak, rasa rindu yang terlalu kuat tersebut bisa sampai kepada orang yang sedang dirindukan Dan bisa terasa tanda-tandanya lewat tubuh atau perasaan kita Hanya saja orang tersebut kurang peka dengan hal itu Bahwa ada seseorang yang sedang rindu berat kepadanya Umpamanya ada seseorang yang rindu berat kepada kita Perasaan itu bisa diketahui lewat beberapa tanda yang terjadi pada tubuh dan perasaan kita Jika dihubungkan dengan ilmu alam atau ilmu Titen Rasa rindu tersebut akan mengirimkan sinyal kepada kita Dan akan diwujudkan dengan tanda-tanda pada tubuh orang yang bersangkutan Sebelum saya melanjutkan pembahasan ini Saya selalu mengingatkan bahwa ini hanya sebuah ilmu Titen Primbon Jawa Jadi bijaklah Anda dalam menyikapi isi video ini Apabila Anda suka dengan video ini silahkan subscribe, like, komen dan share video ini Terima kasih Lalu tanda-tanda atau perasaan apa saja yang bisa kita rasakan Jika ada orang yang sedang rindu berat terhadap kita Mari kita simak bersama penjelasan Kinawikrama Siapa tahu Anda sedang mengalami hal tersebut 1. Bersin Dalam kepercayaan di beberapa wilayah Indonesia Bersin memang dikenal sebagai tanda ada orang yang sedang merindukan kita Padahal kita tidak sedang flu atau mengalami penyakit tertentu Banyak orang yang menganggap bahwa bersin secara tiba-tiba adalah sebuah tanda ada orang yang sedang bercerita tentang diri kita Namun dalam ilmu Titen Bersin bisa juga pertanda ada orang yang rindu berat kepada kita 2. Tersandung ketika berjalan Jika kamu sedang berjalan dan kakimu tersandung berulang-ulang Itu bisa jadi adalah sebuah tanda ada seseorang yang rindu berat kepadamu Padahal dalam kita berjalan sudah penuh kehati-hatian Tapi anehnya selalu tersandung ketika kaki melangkah Kalau hal ini terjadi pada diri Anda Berarti sedang ada yang merindukan diri Anda 3. Hati yang berdebar-debar Hati yang berdebar-debar termasuk salah satu tanda bahwa ada seseorang yang sedang rindu berat kepada kita Hal ini sudah menjadi kebiasaan bagi orang Jawa Dimana perasaan hati yang berdebar-debar sering dikaitkan dengan adanya seseorang yang merindukan kita Karena hati yang berdebar-debar tanpa ada masalah itu dipercaya antara orang yang sedang merindukan Kita sudah terjadi ikatan batin yang kuat 4. Gelisah dan serba salah Siapa sangka bahwa perasaan gelisah dan serba salah menjadi salah satu tanda bahwa ada seseorang yang sedang rindu berat kepada kita Pasalnya, sinyal rasa rindu dari seseorang bisa membuat diri kita merasakan emosi yang tidak stabil Seperti menangis tanpa sebab, senang secara tiba-tiba, dan marah tanpa alasan 5. Tanda lewat mimpi Tanda kalau kamu sedang dirindukan oleh orang lain salah satunya adalah kamu mengalami mimpi bertemu dengan orang tersebut Padahal, di hari-hari sebelumnya kamu tidak pernah memikirkan orang tersebut sama sekali Ini bisa jadi rasa rindu dari orang tersebut mengirimkan sinyal ketika kita sedang tidur 6. Telinga kanan berdenging Menurut ilmu titen Jawa, jika ada seseorang yang sedang rindu berat kepadamu Biasanya hal ini ditandai dengan telinga kanan berdenging secara tiba-tiba Tak hanya rindu berat kepada kita Hal ini bisa juga menjadi tanda bahwa ada seseorang yang sangat menyukai kita Dan menaruh hati kepada kita 7. Tiba-tiba teringat kepada seseorang Menurut ilmu titen Primbon Jawa kalau ada seseorang yang sedang merindukan kita Biasanya secara tiba-tiba kita juga akan teringat kepada seseorang tersebut Padahal, sebelumnya orang tersebut tidak pernah terpikirkan sama sekali oleh kita Umpamanya, ketika kamu sedang ngobrol bersama teman-temanmu Tiba-tiba gambaran wajah seseorang yang kamu kenal terlintas di dalam pikiran sehingga kamu jadi memikirkan dia Hal ini kemungkinan besar orang yang masuk di dalam pikiranmu sedang rindu berat kepadamu 8. Mata sebelah kanan kedutan Tanda-tanda ada seseorang rindu berat kepada kita Biasanya mata kanan secara mendadak mengalami kedutan dan ini bisa berlangsung berhari-hari Jadi, ketika kamu mengalami mata kedutan di sebelah kanan Itu artinya ada seseorang yang sedang memikirkan dan merindukan Anda Bisa juga di sana mereka selalu terbayang dengan wajah Anda Demikianlah tadi pembahasan tentang tanda-tanda kalau ada orang yang sedang merindukan kita Menurut ilmu Titan Primbon Jawa Terima kasih sudah menyempatkan untuk menonton video ini Sampai jumpa dengan video berikutnya